Ada yang ngeliat ada salah satu yang aktif lah di Youtube Di Youtuber jadi Youtuber Nah kira-kira sebenernya boleh gak sih Youtube Sebetulnya kalau menurut aturan ada Itu bukan diperbolehkan Subscribe Sabihlu Channel Terumah Tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel ini tetap bisa mengudah Terima kasih telah menonton Jembatannya goyang ya Diikat masih semua ini ya Terus ini lagi Pak yang kontroversial-kontroversialnya aja nih Di suku Baduy saya ada ngeliat ada salah satu yang aktif lah di Youtube Jadi Youtuber Jadi Youtuber Nah kira-kira sebenernya boleh gak sih Youtuber Terus kan itu kan artinya Kalau saya pribadi sih senang gitu Karena seorang Baduy Tiba-tiba mengeksplore Baduy Tapi menurut pandangan orang Baduy nya sendiri sebenernya boleh gak sih? Kayak gitu Sebetulnya kalau menurut aturan ada Itu bukan diperbolehkan Cuma kalau gitu Yang penting Jadi jangan Meruksak ya Sitra bangsa Atau meruksak sebuah yang lain-lain Itu sebetulnya Anak saya yang menjadikan Youtube Oh Sebetulnya Kalau menurut aturan hukum adat itu tetap Tidak diperbolehkan sih Cuma dia mungkin Tapi karena saya sering lihat gitu Jadi saya senang gitu Pak Ada orang Baduy Tapi dia kan yang postingnya yang bagus-bagus nih Seputar kegiatan sehari-hari Terus kemudian segala macem Jadi kita orang luar Merasa Rasa penasaran ini terobati gitu Positif-positif semua Makanya saya pengen tanya tadi Gimana menurut pandangan Orang Baduyudah Baduyudah sendiri gitu Tentang fenomena seperti itu Gitu Tapi Biar pun dilarang gitu ya Terlalu Kelas yang penting Jangan sampai Itulah yang Kerajaan orang Atau merasa Sepertinya gitu Yang nggak panggil tegaskan gitu Merusak diri gitu ya Itu tidak Akhlak yang perbuatan gitu ya Itu yang perlu diperbaik Jadi Yang bisa saya tangkap dari percakapan ini Memang Baduy dalam sama Baduy luar Baduy luar utamanya memang Sangat ramah Dan sangat terbuka Untuk menerima Apa namanya Akulturasi buradai dari lain Tapi juga tetap ada Bakasan-bakasan luar Bakasannya mungkin salah satunya Selama tidak merugikan Terus menjaga Nama baik Baduy Terus juga tidak Mengganggu orang lain Itu mungkin Batasan-batasan gitu Selebihnya dari itu mungkin Disesuaikan aja dengan keadaan Bapak ini Bapak ini Satu lagi nih Ini ada Sekarang kan lagi ada fenomena ini Pak Ada di Semeru Gunung Lepu Rumah sekarang banyak yang Apa namanya Tertimbun oleh Lepa Oleh Nah Apa namanya Kabuto Ada juga Di Merapi sekarang Udah mulai meletak Nah Bapak melihatnya sebagai fenomena alam ini Kan Baduy salah satu orang Apa nam Suku yang masih menjaga betul Ada alam Bapak melihat fenomena ini seperti apa Memang kalau alamnya sebetulnya sudah Kayak mati Soalnya Kalau ini bari kenapa yang ditegaskan Gunung ulah dilebuh Lebak ulah diruksak Sesaka ulah karobah Soalnya akibat nanti Tempah bumi Gempa alam Angin topan Itu rusak kebangsa Sang harapan negara Itu Berat Bisa Bicara lain di waktu Itu akibat Terusakan manusia Itu yang diketatkan di baduy itu Soalnya saya Bagiannya Saya keliling Wilayah Ada kojung pulau Gunung honje Ada kojung kamung Itu tiap tahun saya Mengandakan lambaga adat Ada 12 orang Itu ritual Soalnya kalau yang Bapakku Bapakku alam ini Itu banyak yang diruksak Bapakku itu sebagai tadi Gunung ada yang dilarang Tapi Dimana-mana Sudah tidak dilarang Pengalian emas Yang sebagai Penambangan Penambangan Itu yang Khawatirnya Soalnya Kalau Kalau negara setengah tubuh ini Cuman yang tidak bisa Yang menentukan Tahun Berapa gitu ya Bulan Kapan Tapi Pasti-pasti aja Soalnya Soalnya saya Saya ingat Saya ingat Dari orang tua saya Waktu Sebelum Yang tsunami Di Aceh dulu Ya Itu Sudah masih tahu Sudah ada prediksi Sudah ada prediksi Akibat Baca begini Begini Harus hati-hati Dan Ketika 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 Masyarakat Itu Itu Yang bicara itu Yang sebelum Baca Dian Yang Berkacanya Harus ke belakang Kalau Yang berkaca Ke depan Itu Negara maju Negara kembang Tapi Kalau ke belakang Itu Yang Kejadian Di mana-mana Itu Akibat Itu 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 Aturan Ibadah itu Sederhana Tapi Memikirkan Itu Ke depannya Kejadian Baru-baru ini Kemarin Saya pernah lihat videonya Ada Kokolot Badu Dalam Di video sempat viral Yang Gunung Liman Gunung Liman Ada penambangan liar Atau apa Itu Bahkan Mereka Saking Maaf-maaf Kata Yang Perusak Lingkungan Tidak pernah Merasa kenyang Untuk Merusak Alam Sehingga Alam Jadi rusak Waktu itu Kejadian Eksploitasi Gunung Liman Seperti apa Itu kan Banyak Pertambangan liar Waktu itu kan Saya Kasahunak Gunung Liman Bersama orang Pertambangan itu Penggelian liar Itu kan Dia Ngomong Tidak Wacara yang Tidak Karena Dia akan Merasakan Katitipan Katitipan Yang tadi Lalu Bumukar lembur Lombak-lembur Lombak-lembur Saksasak Lombak Itu kan Haknya Itu Upacara Ritual Itu Sebetulnya Yang ngomong Di dalam Saya Kakak Soalnya Ibunya Itu Saya Uat Masih Masih ada Ikatan Saudara Masih ada Ikatan Masih Masih ada Ikatan Masih Masih Sepupuan Kekhawatiran Karena Badi Itu kan Salah satu Komunit Atau suku Yang di bawah Kaki Kendang Gunung Kendang Terus Gunung Liman Termasuk Salah satu Wilayah Tanah Ulayat Ya Pak Ya perbatasan Tapi Bukan Tanah Ulayat Tapi Gunung Liman Itu ada Ada titipan Seperti Ceritanya Yang Ada Getong Cucung Di sana Di atas Tapi Biasanya Tiga tahun sekali Bergilir Gunung Liman Ritual Sama Apa Sebenarnya Itu bagian Dari tanggung jawab Masyarakat Baduy Untuk Menjaga Alam Karena Kalau bukan Baduy Sekarang Memang Sudah 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 Benar-benar Sangat memuliakan Alam Jadi Harapan kita Harapan masyarakat Indonesia Dan umumnya Semuanya Untuk menjaga Kelestarian Alam Baduy itu adalah Salah satu contoh terbaik Untuk menjaga Alam Bayangkan Sudah berapa Berapa tahun Baduy ini Sudah dari dulu Dan keadaannya Masih tetap sama aja Sudah ada listrik Sudah ada kendaraan Alamnya masih tetap lestari Dan lain hal Dan lain hal Karena itu tadi Masih menjaga Alam Cuma satu lagi nih Pak Kemarin Yang kontroversi-kontroversi aja Kemarin Sempet ada Kalau gak salah Dua kali nih Pak Banjir di Cijahe Nah Banjir di Cijahe itu Bukan banjir sih sebenernya Itu cuma Hujan gede Terus ada air gitu Itu kira-kira faktor apa? Yang Apakah disitu Ada dulunya Di luar Baduy ya Pak Ada penambangan Atau bagaimana Atau mungkin itu Sudah dari Alam aja Bukan penambangan Tapi ada aja gitu Yang mungkin Yang dilarang itu gitu ya Kalau Terlakukan Teruksak gitu ya Begitu aja Alam itu Jadi langsung Bayar kontan gitu kan? Iya Soalnya Itu kalau yang Tidak dibuktikan gitu Tidak dibuktikan aja gitu ya Memang Masyarakat itu Maupun Yang Yang Amur Duana Ya kan orang luar gitu ya Itu tetep kan tidak paham Tidak paham Soalnya Merasakan waktu-waktu aja gitu ya Padahal itu Akibat perusahaan-perusahaan manusia Kejadian Misalkan banjir Ada Ribut Ada ini Jadi itu-itu Akibat-akibat perusahaan awal-awalnya Tentu Ada Ada sebab Ada akibat Jadi Gak mungkin ada Api Gak mungkin ada asap Gak mungkin ada banjir Kalau gak ada perusahaan lingkungan Pasti Pasti ada Hukum kausalitasnya Ada hubungannya gitu Satu lagi nih pak Terakhirlah Ini udah Seneng banget saya Kemarin di Cepakuni Cepakuni kan ada Musibah Musibah Kebakaran gitu ya Dan kalau gak salah Setahun atau dua tahun kemarin Ada musibah kebakaran gitu pak Di kampung mana waktu itu? Kemarin Yang tahun kemarin Ada di Pargude ya? Ya Nah Saya tanya Ini Kejadian ini Berulang lah pak Kira-kira faktor penyebabnya apa? Apakah ada upaya Kedepan Langkah-langkah ke depan Yang bisa dilakukan Untuk Mencegah Agar tidak terjadi lagi Musibah kebakaran Di Bandung ini? Sebetulnya Yang diutamakan Harus Mengarakan itu Ke Auspadaan Ketertiban Keamanan Dan masyarakat Soalnya Di Bandung itu Kalau gak Mengarakan Ketertiban Seluruh Yang keluarganya Itu kan Rata-rata kan Membuat Tempat Di dalam Terus Kalau yang Manusia itu Banyak lupa Lupa Kemarin Lupanya Matiin Tempat Godok Gula Di pinggir Ini Terus Yang buru-buru Kelarang Tidak Lupa Itu yang Parlo ditegaskan Bagi kami Ke RTRW Harus 24 jam Ada yang Jawa berondan Oh iya Itu yang Nekankan Soalnya Disini Saya ingat Dua Tiga Tahun Kebakaran Tidak Saya sering 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 Mengamati Apinya Agak Belapir Oh Disini Api sudah satu rumah Susah Apalagi Sumber air Maksudnya Agak terlalu jauh Mungkin Kewaspadaannya Pak Ada yang Nanya lagi Kalau misalnya Orang luar Mau main Kira-kira Tata krama Dan etikanya Seperti apa Dan apa yang harus dilakukan Kalau dia mau main Keskuban ini Kalau yang disini Nomor satu Kan itu Daptar buku Daptar buku tamu Terus disitu Ada yang Dibaca-baca Soalnya Kalau di perjalanan Dimana-mana Kan ada yang Ibaru luar pun Ada yang tidak boleh Dipoto Tidak boleh terlihat Rame-rame Jadi soalnya Kan Ada wilayah angker Angker-angker Kayak Kayak Tahun kemarin Gajibok Sampai lima orang Dibaca Waktu Mandi-mandi Dikali Ciri Lima Orang Orang Bogor Orang Malah Kemarin Kepat Kepatnya Hari Jumat Dilarang Rame-rame Dikali Itu Dia kan teriak-teriak Sebab itu Ada yang Labu Jadi Udah satu Malah Ngikuti kesana Ditar 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 Sampai lima orang Lima orang Hanyut gak? Hanyut mereka Ke bawah Ke bawah arus Enggak sih Enggak Emang nyata sih pak Kalau mistis ini Saya pribadi ya Karena saya sering ke Baduy Saya pernah pak Malem ke Baduy Berdua sama temen Maghrib lah Saya mau ke Marengo Saya jalan itu Kayak gak nyampe-nyampe Gitu pak Saya udah baca-baca Apa yang Saya bisa baca Kok ini kayak Kembali kesini lagi Kembali kesini Karena emang Kita kalau memang Hati kita lagi kosong Lagi kita lagi Emang Emang nyata sih Jadi memang Tata kerama Dan etika Apalagi Tereak di Apalagi kalau yang Saya buat Ada yang Orang banyak nih Ada yang juga Percaya Kalau bisa agak dikasih tau nih Ngenyay 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 Itu pasti Apalagi nantangi Wah Bener pak Bener Yang itu kan Sebetulnya Gak keliatan sih Kalau orang kan Gak keliatan Tapi kalau Namanya Sang Ngiyang Namanya Prada Ngiyang Gak keliatan sih Dia bahkan Mereka melihat Kesayang Tapi Kita gak melihat Kita akan melihat Iya Yang pertama Isi buku Registrasi Yang kedua Mungkin Jaga Tata kerama Yang ketiga Enggak Tereak Selain itu pak Tidak boleh Nebang pohon Jalan-jalan Semarangan Tereak-tereak Rampai-rampai Kalau yang Membaca itu kan Ada Apa bahasaannya Kalau yang di buku Tambun ada bahasaannya Oh Dilarang Apalagi Ngerekam Di Bandui Dalam Sangat tidak boleh Bawa handphone Segala macam Sebenarnya gak boleh ya pak Ya Gak boleh lah Hukum adat Kita harus hormati Itu sebagai bagian dari Kekayaan budaya Yang ada di Indonesia Sebelum ditutup pak Kira-kira ada Kata-kata yang Untuk Masyarakat luar Yang mau berwisata Keseluruhan Badui Atau mau mempromosikan Wisata budaya Badui Bagi kami Untuk ke depannya Itu yang Dari mana saja Yang mau Kuntungan dengan Badui Yang penting Itu yang Supaya aman Tengkrem Sejahtera Jangan sampai Berbahaya Itu harus Ngikuti aturan Tertim Terus Sering bertanya Itu saya Soalnya Kalau yang sering bertanya Pasti Pasti ketemu Itu jangan Bicara itu Jangan saya enak Bicara itu Jangan saya enak Menjaga-menjaga Yang saya perhatikan Pita-pita Menjaga Jangan saya benar-benar Terima kasih Jarosaijar Udah Ngobrol-ngobrol banyak banget Akhirnya Dapat ilmu Wawasan dan perspektif Baru sekitar Badui Dan mudah-mudahan Kita berharap Kedepannya Suku Badui Masih bisa tetap menjaga Adat dan budaya Yang ada di Indonesia Dan juga mudah-mudahan Kedepannya Kita berdoa Mudah-mudahan Tidak ada lagi Bencana alam Kita berdoa juga Pak ya Berdoa untuk Semeru Yang sekarang lagi Ditimpa musibah Mudah-mudahan Ditabahkan hatinya Dikuatkan Yang meninggal Mudah-mudahan Mendapatkan tempat terbaik Di sisinya Dan juga mudah-mudahan Segera bisa recovery Dari bencana musibah Dari bencana Dari bencana Dari bencana Dari bencana